Kau muslimin dan muslimatur rahimani wa rahimakumullah Kembali di dalam serial Amal salih berpahala besar Akan kita ambil yang ketiga Apa pahala memperbagus wudhu kita? Kala Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda Man tawabwa'a fa'ahsan al-wudhu Barang siapa yang berwudhu dan memperbagus wudhunya Kharajat khatayahu min jisadihi Akan keluar dosa-dosanya, kesalahannya dari badannya Hatta takhruja min tahti al-farihi Sampai-sampai dosa itu akan keluar dari bawah kuku kita Hadith ini dikeluar ke alimah muslim dalam sahihnya Maka ini hadith menunjukkan betapa pentingnya Wudhu kita baik Dan tidak ada wudhu yang terbaik kecuali wudhunya Nabi SAW Wudhu Nabi dimulai dengan bismillah Kemudian cuci tangan dan kumur-kumur sekaligus Masukkan dari ke dalam hidung, jangan dipisahkan Kemudian muka rata semuanya Kemudian tangan kanan, jari-jarinya siku Tangan kiri, tiga kali, tiga kali Kemudian usap kepala dari depan sampai ke tengkuk Dari tengkuk balik lagi ke depan Kemudian kedua telinga Kemudian setelah itu kaki kanan Jangan lupa jari-jarinya Sampai mata kaki Demikian juga kaki kiri Lalu berdoa Inilah dikatakan wudhu sempurna Wudhu yang baik Dan tidak ada mengusap kepala Hanya sah laidu halai rambut Tetapi seluruh kepala Walhamdulillahi Rabbil Alameen Terima kasih telah menonton!